Intro Bab 1361 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Saya memamerkan kekuatan saya di pavilion Siangcun Lima putri kekaisaran, dari kemarin hingga hari ini Saya bahkan tidak istirahat Dan kemudian berlari kembali bekerja sebagai pesuruh Bukankah itu luar biasa? Tiba-tiba, penjaga itu tersenyum Warna beriak muncul di wajahnya yang lelah Dan dia benar-benar memamerkan hal seperti itu di depan Lucen Sungguh kentut, ayo kita pergi ke pavilion Siangcun bersama Dan kamu yang terburuk Saya memiliki tujuh anak perempuan Dan mereka telah bekerja dari kemarin hingga hari ini Dan mereka juga bekerja sebagai pesuruh bersama Anda Mereka jauh lebih baik daripada Anda Saya memiliki sembilan putri kerajaan Dan saya yang terbaik Lao Ziyu Putri Sebelas Semua orang di sini adalah sampah Beberapa penjaga yang bersemangat di depan menoleh satu demi satu Semuanya membual Namun, tidak peduli apakah mereka menyombongkan diri atau tidak Orang-orang ini akan dikosongkan oleh seks Jika tidak, mereka tidak akan terlalu lelah Jangan disangka jika seorang pejuang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan lebih kuat dari orang biasa Ia dapat menuruti hasrat seksualnya Padahal tidak demikian Bahkan bagi yang mulia Pemanjaan berlebihan juga akan merusak vitalitas dan mengosongkan tubuh Kalian semua orang-orang hebat Aku tidak tahu kapan adikku akan mencapai kondisi seperti itu Lucen tersenyum sedih Tetapi di permukaan dia masih memuji mereka seperti ini Dan dengan mudahnya menaruh topi tinggi pada orang-orang mesum ini Saat kamu memasuki Zun Secara alami kamu akan memiliki keahlian kami Kata seorang penjaga Hei, kamu baru setengah jalan menuju alam pemurnian para dewa Dan kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja di istana Bagaimana kamu bisa menjadi penjaga istana? Penjaga lain mengetahui masalah Lucen Ya, tidak mungkin kamu memasuki istana pada tingkat ini Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Penjaga lain bertanya Namaku Lingki Dan aku akan mengikuti Tuan Mao Penjaga ke-6 Setelah Lucen selesai berbicara Wajah para penjaga sedikit berubah Dan mereka terdiam Mereka yang bermarga Ling adalah orang-orang berdarah bamsawan Maka tidak perlu ditanyakan lagi Lingki ini memasuki istana sebagai pesuruh melalui koneksi Kepala pengawal ke-6 Tuan Mao Bertanggung jawab atas pertahanan istana dalam negeri Lingki tidak mungkin mengikuti Tuan Mao tanpa hubungan yang kuat Jadi, para penjaga itu sudah yakin Apalagi yang bisa mereka katakan Momo ngomong Karena Anda mengikuti Tuan Mao Anda adalah anggota pengawal ke-6 Mengapa Anda datang ke pengawal ke-5 kami Penjaga sebelumnya memikirkannya Lalu menahan diri dan bertanya Lagi pula Meski semangatnya sudah tidak muda lagi Namun ia tetap harus menanyakan dengan jelas Sebaliknya jika terjadi kesalahan siapa yang bertanggung jawab Tuan Mao mengirim saya ke sini Sepertinya itu maksud dari para petinggi Saya tidak tahu situasi spesifiknya Dan saya tidak berani bertanya Lucen begitu bodoh sehingga dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuan Mao yang malang itu Namun, setelah Lucen mengatakan ini Para penjaga berhenti bertanya Dan siapa yang di atas sana Semua orang tahu betul bahwa penjaga istana berada di bawah kendali langsung Lingrau Dan yang dikatakan Lingki di atas adalah Lingrau Lingrau meminta Tuan Mao untuk mengirimkan penjaga Dan juga mengirimkan penjaga berstatus rendah Yang masih berdarah bangsawan Jadi harus ada privasi Mengenai privasi Lingrau Para penjaga ini tidak mau tahu Apalagi bertanya Istana kerajaan dijaga ketat Privasi adalah sesuatu Jika Anda tidak mengetahuinya Cobalah untuk tidak Mengetahuinya Jika tidak maka akan sia-sia Jadi begitu Maka kamu harus mengikuti di belakang dengan hati-hati Dan jangan berbicara dengan santai Ketika kamu memasuki penjara bawah tanah Jika tidak kamu akan mengganggu Tuan Fan Dan kamu pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan Ketika penjaga berkata demikian Itu sama saja dengan menyetujui Lucen Penjaga lainnya sudah tidak bersemangat Karena mereka telah melubangi tubuh mereka Setelah ditakuti oleh Lucen Mereka menjadi semakin pusing Dan mereka tidak repot-repot menjaga Lucen Namun Ketika penjaga itu berkata Tuan Fan Mata Lucen memancarkan cahaya tanpa disadari Apakah nama Anda Fan? Mungkinkah Fan Dang yang dipenggal olehnya? Ya, aku tidak akan berbicara omong kosong Atau jika Tuan Fan Dang mendengarnya Kenapa kamu tidak membunuh kepalaku? Lucen mengangguk cepat Sengaja tidak membicarakan tentang Lord Fan Tetapi tentang Lord Fan Dang Apalagi saat mengucapkan kata Fan Dang Suaranya relatif pelan dan agak kabur Bahkan ia sedang menguji reaksi penjaga tersebut Benar Tuan Fan Dang Dia memiliki temperamen yang buruk Jadi cobalah untuk tidak menarik perhatiannya Itu tidak baik Benar saja Setelah mencoba Penjaga tersebut memberikan nama depan dan belakang Fan Dang Lucen tetap tenang Meskipun dia sudah siap secara mental Dia masih sangat terkejut Tubuh asli Fan Dang ini telah dihancurkan oleh Lucen dengan satu pukulan Merupakan keajaiban bahwa jiwa yang melarikan diri Akan menemukan jalannya ke lembah roh Dan bahkan menemukan seseorang dari ras roh Untuk membentuk kembali tubuhnya Karena sangat sulit bagi jiwa dan tubuh fisik dari ras yang berbeda untuk digabungkan Tetapi Fan Dang berhasil melakukannya Sungguh luar biasa Pada awalnya, ketika Fan Dang meninggal Dia hanya mampu menumbuhkan roh primordial hanya di alam pemurnian para dewa Menurut proses pemulihan normal Dibutuhkan waktu paling cepat 3 hingga 5 tahun bagi Fan Dang Untuk membentuk kembali tubuh fisiknya Dan berlatih lagi sebelum dia dapat memulihkan kondisi pemurnian para dewa Tapi Fan Dang menemukan seseorang dari ras roh untuk membentuk kembali tubuhnya Dan dalam waktu sekitar 1 tahun Dia berubah menjadi orang suci dengan tato tulang Ini adalah waktu terpendek dan rentang waktu yang sangat lama Yang paling mengejutkan Lu Chen Lu Chen merasakan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya Misteri apa yang ada di tubuh yang ditemukan Fan Dang Namun, Lu Chen segera menyingkirkan rasa penasaran ini Karena tim ini akan pergi ke penjara bawah tanah Dan mereka segera mencapai gedung tersebut Jadi tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya Penjaga di sisi lain gedung hanya menolak dia masuk Tapi dia tetap mengenalinya Dan dalam sekejap, dia mengikuti tim Fan Dang lagi Dan para penjaga itu curiga Saudaraku, kapan kamu akan pergi ke pavilion Siang Chun lagi Dan minta adik laki-laki itu untuk pergi bersamamu? Lu Chen segera mencari alasan dan mengobrol dengan penjaga sebelumnya Lu Chen memutuskan untuk mengenal pria ini secara menyeluruh dalam waktu sesingkat mungkin Dan hanya membicarakan kesukaannya Apakah kamu tertarik juga? Ketika penjaga mendengar ini Dia berpikir bahwa Lu Chen adalah orang yang memiliki jiwa yang sama Dan dia sangat menyukai Lu Chen Tentu saja, sebelum saya memasuki istana Siapa yang tidak tahu bahwa saya tersapu oleh tongkat besi Dan ada banyak dayang yang tak terhitung jumlahnya Lu Chen terkekeh, dan segera mulai meniup Asli atau palsu Penjaga itu menunjukkan ekspresi tidak percaya Bagaimana kamu bisa meledakkannya? Coba lagi di lain hari Benar, kamu akan menjadi 10 anak perempuan sehari Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bangun dari tempat tidur Tidak, ada gunanya membual tentang hal itu sekarang Mengapa kita tidak pergi ke pavilion Siang Chun bersama besok? Kamu akan tahu apakah itu keledai atau kuda setelah kamu berlatih Ketika penjaga lainnya mendengar kata-kata Lu Chen Mereka semua sadar dan tidak lagi lelah Lu Chen juga sedikit panik Siapa kelas ini? Kembalikan yang mulia Kembali ke perlombaan roh Dia bahkan lebih bernafsu daripada umat manusia Oke, buatlah janji besok Sampai jumpa Lu Chen segera mengambil keputusan Bersumpah tegas Dan setuju dengan penjaga untuk pergi ke pavilion Siang Chun untuk menjalin hubungan romantis Hanya saja perjanjian itu perjanjian Melihat atau pergi atau tidak itu urusan orang-orang mesum tua itu Jadi itu bukan urusannya Tapi, penjaga itu tiba-tiba mengerutkan kening Dan berkata Gadis di gedung Siang Chun tidak lemah Tapi dia sangat mahal Saya tidak mampu untuk pergi beberapa kali lagi Aku mengundangmu Kata Lu Chen Sungguh Penjaga itu tampak terkejut Tetapi ada sedikit ketidakpercayaan Menara Siang Chun adalah tempat hiburan kelas atas Dan setiap kali dia dan yang lainnya pergi ke sana Mereka boros Dan gaji bulanan tidak cukup untuk dua kali Lu Chen tidak terlihat seperti orang kaya Dia mungkin baru saja memasuki istana belum lama ini Bagaimana dia bisa mempekerjakannya dengan gaji sekecil itu Tentu saja benar Aku juga ingin bermain dengan kakak laki-lakiku Aku juga berharap kakak laki-lakiku akan menjaga adik laki-lakiku di masa depan Bagaimana aku bisa berbohong padamu Lu Chen berkata dengan serius Hanya saja kampung halamanku agak jauh dari sini Dan aku tidak mengenal istananya Aku tidak tahu apa konsumsi pavilion Siang Chun itu Pavilion Siang Chun adalah tempat kelas atas Dan konsumsinya sangat tinggi Anda hanya perlu mengumpulkan 100 kati batu roh berkualitas tinggi untuk masuk Setelah makan dan minum Anda tidak bisa turun tanpa 1000 kati batu roh berkualitas tinggi Sebenarnya, batu roh kelas atas bukanlah sesuatu Kami bekerja di istana Dan kami memiliki banyak batu roh kelas atas setiap bulan Jadi kami mampu membelinya Hal yang paling sulit adalah gadis-gadis di menara Siang Chun cantik dan terlatih Tetapi kekayaan bersih mereka sangat tinggi Harga setiap gadis berbeda Dan mereka tidak dibayar dengan batu roh kelas atas Penjaga itu fasi dan berkata demikian Jika kamu tidak menggunakan batu roh untuk membayar Lalu apa yang akan kamu gunakan untuk membayar? Lu Chen bertanya Hanya minum pil, yang mulia pil Penjaga itu menjelaskan Pil mulia tingkat menengah dimulai Dan pil tingkat atas adalah yang terbaik Jika Anda memiliki pil mulia dengan pola pil Maka semua gadis di Siang Chun Lou dapat memesankannya untuk Anda Saudaraku, saya bukan yang mulia Jadi saya tidak memiliki konsep apapun tentang pil yang mulia Berapa banyak pola pil yang harus saya pakai? Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya lagi Sumber daya linggu langka dan hanya ada sedikit pembudi daya alkimia Tidak peduli apakah itu lingxi atau ramuan Itu tidak ada bandingannya dengan benua Yuan Wu Sejujurnya, Lu Chen sangat meremehkan linggu Linggu nuoda dalam hal sumber daya Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hutan belantara timur Di Wastelen Timur, Lu Chen biasa membeli batu roh kelas atas di mal Yang harganya puluhan ribu atau ratusan ribu kati Dan lembah roh Pergi ke tempat kelas atas hanya membutuhkan seribu atau beberapa ratus kati batu roh berkualitas tinggi Yang mana sangat buruk jika dibandingkan Ada juga pil yang sangat lusuh Tidak heran tidak banyak orang suci di ras roh Linggu telah disegel selama seratus ribu tahun dan tergelincir dari benua Yuan Wu Budi daya pil jarang terjadi Dan bahkan pil mulia kelas menengah dapat Diperoleh, sungguh mengerikan Meskipun hutan belantara timur memiliki sedikit sumber daya dan tidak banyak level tinggi Masih ada kota pil dan tidak sedikit pil lord biasa Anda masih bisa mendapatkan yang mulia pil dengan sekitar 3 pola Dan Anda bahkan bisa mendapatkan 1 dengan 5 pola yang jauh lebih kuat dari Linggu Sungguh, aku tidak tahu apakah kamu tidak mengerti atau cuek Beraninya kamu bertanya Penjaga itu berkata dengan marah Hanya ada sedikit pil yang mulia dengan pola pil Oke Jika Anda memiliki pil yang mulia Yuan Anda dapat memesan 10 gadis di pavilion siangcun Jadi, jika saya mengundang Anda Saya akan membawakan 2-1 pola yang mulia pil Dan kita bisa menjalin hubungan romantis sepanjang hari Lu Chen bertanya sambil tersenyum Ya, Anda benar Masalahnya adalah pil yang mulia Yuan pada umumnya langka Bagaimana Anda bisa memilikinya? Penjaga itu menghela nafas Dan berkata Saya telah bekerja di istana selama beberapa dekade Dan gaji bulanan saya relatif tinggi Tetapi saya hanya mendapatkan 10 pil yang mulia setiap bulan Dan saya tidak pernah menerima satupun pola pil yang mulia Dan, aku akan mencarinya Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa yang berisi serba-serbi Mencari ke dalam Dan menemukan beberapa pil yang mulia Sunwen Alkimia Virefox terkadang gagal Terutama jika menyangkut ramuan tingkat tinggi Dan terkadang ramuan yang tidak memenuhi syarat akan diproduksi Terkadang dalam kumpulan pil yang mulia Akan ada satu atau dua pola di bawah sembilan Semua pil yang diminta Lu Chen adalah Ji Wen Dan hanya pil Ji Wen yang memiliki potensi tertinggi Sehingga semua orang di dalam legion fanatik bisa mendapatkan keuntungan paling banyak Apapun yang di bawah sembilan pola tidak memenuhi syarat di mata Lu Chen Tapi sayang untuk membuangnya Jadi dia hanya memasukkannya ke dalam cincin interspatial sebagai serba-serbi untuk disimpan Tanpa diduga, hari ini dilinggu Pil yang tidak memenuhi syarat ini berguna Awalnya, Lu Chen ingin mengeluarkan beberapa pil yang mulia Ji Wen untuk membubarkan penjaga Tapi sayangnya dia tidak melakukannya Sebagian besar pil serba-serbi yang terhormat memiliki lebih dari 5 baris Dan ada juga beberapa dengan 7 baris dan 8 baris Dan tidak ada yang memiliki 2 baris sama sekali Pil mulia 3 pola sudah menjadi pil dengan pola pil paling sedikit di antara item lain-lain Dan jumlahnya juga kecil, hanya sedikit Virefox telah menyempurnakan alkimia selama bertahun-tahun Dan pencapaiannya dalam alkimia semakin tinggi Dan tingkat alkimia semakin kuat Bahkan jika dia memurnikan pil yang mulia yang tidak memenuhi syarat Alkimianya tidak akan berkurang Jika orang lain mengetahui hal ini Lu Chen pasti akan dimarahi sebagai anak hilang Karena memperlakukan pil terhormat dengan pola pil ini sebagai hal-hal lain-lain Pil mulia 3 pola Penjaga itu melihat pil yang mulia di tangan Lu Chen Dan tertegun di tempat Hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut Pil yang mulia ini Saya membawanya dari rumah Tetapi saya tidak memiliki cukup wilayah Dan saya tidak membutuhkannya sekarang Jadi sebaiknya saya membelanjakannya saja Lu Chen tersenyum Tapi berkata begitu Pil yang mulia dengan 3 pola pil Ini adalah sumber daya yang langka Anda benar-benar menggunakannya untuk memanggil ayam Anda sungguh anak yang hilang Penjaga itu gelisah beberapa saat Kepalanya pusing Dan dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu Tidak apa-apa Aku akan memiliki cukup dunia di masa depan Dan aku akan meminta beberapa potong untuk dimakan saat aku pulang Karena orang mengira dia anak yang hilang Lu Chen sebaiknya berpura-pura menjadi anak yang hilang Jika tidak barangnya Akan salah Sekarang Barang-barang ini masih dalam penyimpanan Mengapa kamu tidak membelanjakannya dulu Apakah masih ada di rumahmu? Penjaga itu tertegun Dan untuk sesaat Dia tidak tahu harus berkata apa Pil yang mulia Sanwen Masih 3 bagian Ini bisa menutupi seluruh gedung Siangcun dan diputar selama beberapa hari Lingki Kamu benar-benar tiran lokal Bisakah Kerabat keluarga kerajaan tidak menjadi tiran lokal? Tuanku Anda mengundangnya ke pavilion Siangcun Dan Anda juga mengundang kami untuk pergi Jadi ada lebih banyak orang Benar Benar Jika Anda meminum salah satu dari tiga butir pil mulia Anda dapat menutupi pavilion Siangcun selama sehari Ketika penjaga lainnya mendengar percakapan di belakang mereka Mereka semua menoleh dan menatap pil di tangan Lucen Mereka semua kaget dan berkata begitu Oke Saya mengundang semua orang untuk pergi dan bersenang-senang bersama Lucen melambaikan tangannya Dengan sangat arogan Dan membodohi kelompok cucu ini sampai akhir Lingki sangat murah hati dan heroik Aku menyukainya Aku ingin berteman denganmu Saya ingin beribadah juga Tambahkan saya Dito Tiba-tiba Para penjaga itu sangat gembira Kelelahan mereka hilang Mereka semua galak dan penuh energi Dan sepertinya tidak ada masalah untuk bertarung sampai fajar Mulai sekarang Kita akan menjadi saudara Lucen terkekeh dan berkata begitu Kakak beradik Hai saudara laki-laki Saudara Lingki Apakah kamu baik-baik saja di tim penjaga ke-6 Mengapa kamu tidak datang ke pihak kami Dan akan mudah bagi saudara untuk menjagamu ketika kamu bersama di masa depan Ya, akan lebih mudah bagimu untuk pergi ke pavilion siangcun jika kamu datang ke tim penjaga ke-5 kami Saat para penjaga berjalan Mereka berbicara dengan antusias kepada Lucen Saat ini, tim penjaga sudah sampai di gedung dan hendak memasuki gedung Ketika penjaga di gerbang melihat fandang Mereka segera menghormatinya Dan segera melepaskannya tanpa bertanya Namun ketika penjaga melihat bagian belakang tim dan menemukan bahwa orang yang ingin memasuki gedung tadi juga ada di sana Mau tak mau mereka menjadi waspada Orang itu adalah Lucen Saat ini, Lucen sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa penjaga Yang sepertinya adalah anggota tim penjaga ini Melihat hal ini, para penjaga sedikit menurunkan kewaspadaannya Tidak berani menginterogasi Lucen Juga tidak ingin menginterogasi Lucen Status fandang di istana kerajaan sangat tinggi Dengan kekuatan yang besar Nomor 2 setelah keberadaan Lingrau Dan tim penjaga ini sedang melayani fandang Jika mereka bergegas menyelidiki Lucen dan tidak menemukan apapun Apa yang akan dipikirkan fandang Kemarahan fandang terkenal di istana Dan tidak ada yang mau menyentuhnya Setelah memasuki gedung Tujuan Lucen tercapai Dan dia tidak banyak bicara dengan para penjaga yang sedang bermimpi Apalagi, berbeda dengan bagian luar Ruang di dalam ruangan terbatas dan tidak nyaman untuk berbicara Di dalam gedung Pintu masuk penjara bawah tanah ada di lobi Ada juga tumpukan penjaga di dalam Dan ada beberapa yang mulia bertubuh emas Mereka memenjarakan orang yang begitu penting Tetapi mereka tidak melihat orang suci itu duduk di sini Lucen sedikit bingung Lingwa adalah orang suci Dan orang suci dengan tato tulang Hanya beberapa yang mulia yang tahan Bahkan jika Lingwa dihentikan Pasti ada beberapa orang bijak yang menjaganya Bukan Bukankah Lingwa memiliki sepuluh orang suci yang berbudiluhur di bawah komandonya Tidakkah kamu akan membiarkan beberapa orang bijak datang Buka pintunya Fan Dang berkata dengan ringan Dan seorang penjaga membuka pintu menuju penjara bawah tanah Fan Dang melangkah ke lorong bawah tanah Dan memimpin kerumunan ke lantai bawah tanah pertama Di mana terdapat banyak sel bawah tanah tempat beberapa tahanan ditahan Para tahanan itu semuanya dibudidayakan Dan mereka tidak dihapuskan Tetapi mereka dijebak oleh belenggu khusus Dan mereka juga mengalami banyak luka penyiksaan di tubuh mereka Mereka terlihat sengsara Namun tetap terlihat bangga Lucen memandang sekilas ke arah para tahanan Dan menemukan bahwa banyak dari mereka yang familiar Dan salah satunya adalah Menteri Lingwa Ia bahkan mengenali beberapa tahanan dari tentara kekaisaran Yang pernah menjadi bawahan Lingyan Tuan Penggemar Beberapa penjaga di sini bergegas dan memberi hormat pada Fan Dang satu demi satu Namun, Fan Dang mengabaikan para penjaga dan melanjutkan ke lantai berikutnya Lantai dua hampir sama dengan lantai satu Dan terdapat banyak sel tempat tahanan serupa juga ditahan Terus turun, lantai tiga sama Tapi tahanan di sini lebih banyak Dan di lantai empat, itu adalah akhir dari penjara bawah tanah ini Ada lebih banyak penjaga di sini Tapi hanya satu tahanan yang ditahan Tahanan itu mengenakan belenggu dan mengalami lebih banyak luka di tubuhnya Dia jatuh ke dalam sel, tidak bergerak Seolah-olah dia telah mati Apakah dia mati? Fan Dang menatap tahanan itu Mengerutkan kening dan bertanya Tuanku, dia belum mati Dia berpura-pura mati Segera seorang penjaga merespons Ling Gang Fan Dang mencibir Memandang tahanan itu dan berkata Jangan membuat yang palsu menjadi kenyataan Jika tidak, kamu bisa mati jika berpura-pura mati Jika kamu ingin membunuhku Kamu sudah membunuhku Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Tahanan itu tetap tidak bergerak Tetapi mulutnya bergerak Aku tidak membunuhmu sebelumnya Tapi bukan berarti aku tidak akan membunuhmu sekarang Jika kamu keras kepala Aku harus mengirimmu ke neraka Fan Dang berkata dengan nada mengancam Menyerahlah sekarang Aku lelah hidup Tahanan itu berhenti berpura-pura mati Dan tiba-tiba duduk Saya melihat bahwa tahanan itu adalah seorang pria parubaya Meskipun tubuhnya terluka parah Dia tampak seperti orang yang mematikan di rumahnya Dan dia bahkan tidak melihat langsung ke arah Fan Dang Keluarga ku, Ling Rao Sudah kehabisan kesabaran Izinkan saya datang dan bertanya untuk terakhir kalinya Apakah Anda mendukung dia naik tahta? Fan Dang merasa kasihan pada narapidana tersebut Jadi dia hanya bisa menatap narapidana tersebut dan bertanya Ling Rao menyerang ratu Merebut kekuasaan Dan ingin Raja mendukungnya Pergilah bermimpi Tahanan itu mencibir dan berkata dengan pantang menyerah Biarku beritahu sejujurnya Ini adalah kesempatan terakhirmu Jika kamu tidak mendukungnya Percuma saja Kamu tidak akan pernah ingin bebas Fan Dang juga berkata sambil mencibir Juga, meskipun kamu tidak mendukungnya Ling Rao dapat naik tahta secara langsung Dan secara resmi menjadi Ratu Rasroh yang baru Keluarga kerajaan Ling Su Hanya aku yang tersisa dengan prestise pangeran Tanpa persetujuanku Bahkan jika Ling Rao naik tahta dengan paksa Semua anggota keluarga kerajaan tidak akan mengakuinya sebagai Ratu Tahanan itu terkeke dan berkata Tanpa persetujuan keluarga kerajaan Seluruh Ling Su tidak akan setuju dengan Ling Rao Ling Rao hanyalah Ratu Palsu Tahanan ini, Ling Gang Ternyata adalah seorang pangeran dari Rasroh Dengan prestise yang tinggi di keluarga kerajaan Nomor dua setelah mantan pangeran ke-9 Hanya saja pangeran ke-9 begitu kuat Sehingga dia terus menekannya Setelah kematian pangeran ke-9 Dia menjalani hari pertamanya Dan sejak itu dia memeluk Ling Wa Namun ketika Ling Rao kembali dengan tubuh Yang telah diubah dan menangkap Ling Wa Mimpi Buruk bagi keluarga kerajaan Ling Su pun datang Semua keluarga kerajaan dan menteri Yang menentang Ling Rao dibersihkan oleh Ling Rao Baik dibunuh atau dipenjara Dan meskipun dia dengan tegas menentang Ling Rao Dia memiliki nilai guna yang besar Itulah mengapa Ling Rao tidak membunuhnya Tidak masalah Tidak peduli itu benar atau tidak Setelah sekitar 100 tahun Klan Roh juga akan setuju bahwa Ling Rao adalah Raja Roh Fandang menjadi tidak sabar Dan melambai kepada penjaga di belakang Ayo, antar dia keluar Segera, beberapa penjaga masuk ke dalam sel Dengan paksa menarik Ling Gang dan mengantarnya keluar Fandang, apa yang ingin kamu lakukan? Ling Gang sepertinya memikirkan sesuatu Dan langsung meronta Lalu berteriak Kamu ingin membunuhku Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Kenapa bawa aku keluar? Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Ling Rao Untuk naik tahta di altar Aku akan mengirimmu untuk menyaksikan penobatan ratu Fandang memandang Ling Gang Dan berkata sambil tersenyum lembut Jangan khawatir, kamu masih memiliki nilai dalam hidup Ling Rao tidak akan membiarkanmu mati begitu saja Oke, kirim aku untuk melihat Ling Rao naik tahta Kan? Jangan menyesalinya Ling Gang mencibir Tentu saja saya tidak akan menyesalinya Selama Anda berada di tempat Apakah saya takut Anda akan berbicara omong kosong di tempat kejadian? Fandang mencubit mulut Ling Gang Membuat Ling Gang tidak bisa bergerak Kemudian Fandang memegang botol kecil di tangannya Dan langsung menuangkan cairan dalam botol kecil itu ke mulut Ling Gang Ini air bisu naga Setelah meminumnya Tenggorokanmu akan menjadi bisu Dan kamu tidak dapat berbicara lagi Fandang tertawa terbahak-bahak Dan membuang Ling Gang dengan santai Ling Rao hanya ingin kamu menghadiri upacara penobatan Tapi dia tidak ingin kamu berbicara pada upacara tersebut Mengerti Kamu, Ling Gang sangat marah Tetapi dia hanya mengucapkan satu kata Dan air beracun yang ditelannya pecah Dan dia tidak dapat berbicara lagi Upacara penobatan Ling Rao membutuhkan banyak pihak yang hadir dan mendukung Termasuk para pengikut Ling Wa Fandang mendonga dan berkata sambil tersenyum Jadi, setiap orang yang dikurung di sini harus pergi Ling Rao ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukanlah seorang pembunuh Bahkan anggota Partai Ling Wa pun bisa bermurah hati Hanya menutup diri tetapi tidak membunuh Jadi dia akan menjadi Raja Roh Baru yang sangat baik hati Ling Gang sangat marah hingga matanya merah Tetapi dia tidak dapat berbicara Sangat menyakitkan Membawa pergi Fandang melambaikan tangannya dan berkata Bawa keluar semua tahanan dan kirim mereka ke altar Lusinan penjaga bergerak satu demi satu Dan dengan kerjasama para penjaga, semua tahanan dibawa keluar dan dikawal keluar Namun, Lusinan tidak mengikuti para penjaga itu untuk mengawal orang kemana-mana Melainkan mengikuti Ling Gang berpura-pura mengawal Ling Gang Ling Gang adalah tahanan terpenting Awalnya, ada dua penjaga yang berdedikasi untuk mengawalnya Saat ini, ada tambahan Lusinan yang cukup mencurigakan Tapi kedua penjaga itu memusatkan seluruh perhatian mereka pada Ling Gang Dan mereka tidak peduli dengan Lusinan di belakangnya Faktanya, Fandang juga menemukan bahwa ada penjaga dengan level yang sangat rendah di antara para penjaga Namun, Fandang berada di posisi tinggi saat ini Dan dia tidak peduli dengan masalah sepele ini Dia hanya menatap Lusinan dan mengabaikan mereka Sejak menangkap Ling Wa, Ling Rao telah mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kekuatannya Hampir secara kronis Selama ada keluarga kerajaan yang mendukung Ling Rao Baik kerabat dekat maupun kerabat jauh Ling Rao akan menanggapi semua Permintaan Belakangan ini, banyak sekali jabatan di istana Dan beberapa kerabat keluarga kerajaan diatur untuk mengisinya Tentu saja, basis budidaya kerabat kerajaan itu tidak buruk Bahkan ada yang mengerikan Sebagian besar pengawal di alam dewa setengah langka adalah kerabat keluarga kerajaan Tidak mengherankan jika basis budidaya mereka rendah Di permukaan, Lusinan berpura-pura mengawal Ling Gang Tetapi hatinya sangat bingung Dia telah melewati semua penjara bawah tanah yang dijaga ketat Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Ling Wa Hanya anggota klan Roh yang tidak menyerah kepada Ling Rao yang dipenjara Jadi, di mana Ling Wa ditahan Atau Ling Wa sudah ditangani oleh Ling Rao Jika Ling Wa terbunuh, berarti dia datang terlambat Tapi ini juga tidak mungkin Sebelumnya, basis budidayanya tidak cukup Dan legionnya tidak kuat Jadi datang ke sini lebih awal akan disebut kematian Dan dia tidak bisa menyelamatkan Ling Wa sama sekali Setelah beberapa pertimbangan Lusinan merasa kecil kemungkinannya Ling Wa akan dibunuh Ling Yan pernah berkata bahwa Ling Rao ingin naik takhta Namun dia takut klan Roh tidak menerimanya Jadi dia tidak berani membunuh Ling Wa begitu saja Jika Ling Rao benar-benar membunuh Ling Wa Maka dia pasti akan membunuh rumput dan akarnya Dan anak buah Ling Wa tidak akan hidup Mereka pasti akan dibunuh bersama Namun, setelah Ling Rao naik takhta Sulit untuk mengatakannya Lucen menatap Ling Gang yang sedang diseret ke depan Dan tiba-tiba mengeluarkan suara Ling Gang, tahukah kamu bahwa Ling Yan melarikan diri? Ling Gang itu tidak mampu mencelah kejahatan Ling Rao Pada upacara penobatan Ling Rao Dan tidak mampu membeberkan kejahatan Ling Rao Kepada masyarakat Ling Zhu Hanya karena dia diracun dan bodoh Tiba-tiba, dia menerima transmisi suara Dari seseorang di belakangnya Dan kewarasannya muncul pada saat itu Siapa kamu? Meskipun Ling Gang tidak dapat berbicara Namun kultifasinya masih ada Dan dia masih memiliki energi sejati di tubuhnya Sehingga secara alami dia dapat mengirimkan suaranya kembali Orang yang ditakdirkan dari Klan Roh Setelah menerima gema dari Ling Gang Lucen mengirimkan suara lain Tuan Lucen Ling Gang terkejut Itu aku Ling Yan menemukanku Dan sekarang aku akan membawa seseorang Untuk menyelamatkan Ling Wa Lucen mengirimkan transmisi suara Tapi seperti apa rupamu? Ling Gang bingung Aku sudah mengubah wajahku Kalau tidak aku tidak akan bisa masuk Lucen terus mengirimkan suara Apakah Ling Wa masih hidup? Seharusnya masih hidup Ling Rao tidak bisa membuat Klan Roh menyerah Dan dia belum naik tahta Logikanya, dia tidak akan berani membunuhnya Jawaban Ling Gang tidak begitu pasti Lagipula dia sudah lama tidak bertemu Ling Wa Dia tidak meragukan identitas Lucen Karena nilainya hanya untuk menarik keluarga kerajaan Dan dia tidak memiliki rahasia Tidak ada tanda-tanda Ling Wa di penjara bawah tanah Di mana dia dikurung Lucen bertanya Entahlah, aku sudah lama tidak bertemu ratu Kata Ling Gang Jika saya tidak tahu di mana Ling Wa pas berada Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Ling Rao secara paksa bertahta di altar hari ini Dan ingin aku muncul di masa lalu Mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam upacara penobatannya Tapi sebenarnya menindasku untuk tunduk padanya Ling Gang berpikir sejenak Lalu berkata Jika Raja menebak dengan benar Ratu juga akan dibawa ke sana Dan dia akan menggunakan nyawa ratu Untuk mengancam pengakuan semua orang Atas keabsahan kenaikan tahta Kalau begitu aku akan menyelamatkan orang-orang di altar Kata Lu Shen Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu sendirian? Ling Gang sudah merasakan alam Lu Chen Dan dia baru setengah jalan menuju alam dewa Sejauh Lu Chen berada di level rendah ini Cukup bagus bisa menyentuh penjara bawah tanah istana Tapi ingin menyelamatkan Ling Wa hanyalah angan-angan Saya membawa seorang pembantu Selama saya menyelamatkan Ling Wa Saya bisa melawan Ling Rao Lu Chen berpikir sejenak Lalu bertanya Yang saya khawatirkan sekarang adalah Apakah kultifasi Ling Wa telah dihapuskan? Jika kultifasinya dihapuskan Maka tidak ada yang bisa menahan Ling Rao Menghapuskan kultifasi seseorang lebih keji Daripada membunuh seseorang Ling Rao tidak ingin membuat marah orang-orang dari rasroh Jadi dia tidak akan melakukannya Ling Gang berkata Lihat, Ling Rao bahkan tidak menghapuskan kultifasi kita Dia hanya menggunakan obat khusus Untuk mengunci pembuluh darah bela diri kita Sehingga kita tidak dapat menopang penglihatan Membiarkan kekuatan kita turun Dan mencocokkannya dengan satu set khusus obat-obatan Kita tidak bisa menolak belenggu itu Obat apa yang mereka gunakan Pil kunci utama Ternyata benda ini Dan tidak sulit untuk memecahkannya Kalau begitu aku akan memberimu penawarnya saja Ratu pasti telah diisi dengan pil pengunci denyut nadi oleh Ling Luo Ratu yang tidak bisa menahan penglihatannya Bahkan tidak bisa mengalahkan orang bijak yang berbudiluhur Jika belenggu khusus masih dipasang Ratu hanya akan memiliki sedikit pertempuran, kekuatan Dan dia bahkan tidak akan mampu menandingi yang mulia biasa Tidak apa-apa, selama aku menyelamatkan Ling Luo Aku akan membantunya memecahkan pil pengunci denyut nadi segera Mengotong belenggu di tubuhnya Dan membiarkannya mendapatkan kembali kekuatan tempurnya Tetapi, jika Anda menyelamatkan orang di altar Saya khawatir tidak mudah untuk menyelamatkannya Ling Rao pasti mengerahkan seluruh kekuatan Untuk menutup bagian dalam dan luar altar Berapa banyak kekuatan yang harus kamu bunuh Merasa sedikit pesimis, Ling Gang berkata Pengawal istana saat ini semuanya adalah rakyat Ling Rao Dulu, selama mereka setia kepada Ling Rao Sebagian besar pengawal istana dibunuh Dan mereka yang tidak terbunuh di Sandera Petik 2 Sejak Ling Yan melarikan diri dari pasukan terlarang keluarga kerajaan Kekuasaan juga jatuh ke tangan Ling Rao Seorang perwira tentara terlarang yang menolak menyerah kepada Ling Rao Akan dibunuh atau dipenjara Setelah Ling Rao mengambil alih tentara terlarang Dia harus ditempatkan di tentara terlarang Bahkan jika Ling Yan kembali Dia tidak akan bisa memanggil tentara terlarang lagi Apa yang dikatakan Ling Gang sebenarnya sesuai dengan ekspektasi Lu Chen Maka Lu Chen berkata Saya membawa legion untuk berperang melawan tentara terlarang Puluhan ribu tentara terlarang tidak cukup untuk ditakuti Yang paling tangguh adalah Ling Rao dan Fan Dang Keduanya adalah orang suci bertato tulang Saya tidak bisa melawan mereka pada saat yang sama Saya harus memiliki Ling Wa untuk membantu saya Mendengar ini, suara dari Ling Gang penuh dengan makna yang tidak dapat dipercaya Tuan Lu Chen, Anda baru setengah jalan untuk memurnikan para dewa Belum lagi berperang melawan orang suci Bahkan yang mulia yang paling buruk pun dapat menghancurkan Anda sesuka hati Berhentilah bercanda Oke, aku tidak bercanda denganmu Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa Apa yang akan aku lakukan di sini? Lu Chen kembali melalui transmisi suara dengan serius Namun, kondisi pemurnian dewa setengah langkah adalah kondisi rendah Bagaimana mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa? Ling Gang masih merasa tidak percaya Jangan khawatir tentang ini Kamu masih memberitahuku Ada apa dengan Fan Dang? Lu Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Ling Gang Jadi dia membawa topik itu ke Fan Dang Lu Chen juga ingin mengetahui bagaimana Fan Dan terlahir kembali sebagai rasroh Asal usul Fan dan tidak diketahui Tapi aku tahu tubuh fisiknya Kamu masih ingat pangeran ke-9 yang terbunuhkan? Itu pangeran ke-9 ku Ling Gang tidak menjawab pertanyaan Lu Chen secara langsung Tapi berkata begitu Tentu saja pangeran ke-9 ingat Tapi dia telah menghilang dan tidak ada kemungkinan untuk terlahir kembali Kata Lu Chen Selama hidupnya, saudara Ji Wang diam-diam mempersiapkan tubuh fisik yang sangat baik untuk dirinya sendiri Untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan yang tidak terduga Ling Gang berkata, hanya sedikit orang yang tahu tentang persiapan jenazah pangeran ke-9 Tetapi saya mengetahuinya dan saya telah melihatnya Kamu sangat pintar, tebakanmu benar Fan Dang ini adalah tubuh yang disiapkan oleh saudara sembilan raja Ling Gang berkata, saat aku melihat Fan Dang untuk pertama kalinya, aku juga tertipu Kupikir jiwa saudara pangeran ke-9 telah hidup kembali Kemudian, saya mengetahui bahwa bukan saudara sembilan pangeran yang menempati tubuh itu Tetapi orang lain, orang ini yang menyebut dirinya Fan Dang Namun, aku tidak tahu siapa Fan Dang ini Setelah mendengarkan perkataan Ling Gang, Lu Chen mengerti mengapa Fan Dang terlahir kembali Ternyata Fan Dang menempati tubuh cadangan pangeran ke-9 Membentuk kembali tubuh ini, dan terlahir kembali dalam ras roh Fan Dang, roh primordial berasal dari umat manusia Kata Lu Chen, pantas saja, nama keluarga orang ini tidak cocok dengan spirit race kita Ternyata dia bukan spirit race kita, melainkan ras manusia Ling Gang tiba-tiba sadar, Fan Dang benar-benar cukup berani untuk mengungkapkan nama aslinya di pihak spirit race Bukankah dia takut terungkap? Lu Chen membalas sambil mencibir Dia adalah orang suci bertato tulang Kecuali para tetua, hampir tidak ada yang menjadi lawannya Siapa yang berani mengungkapnya? Ling Gang menghela nafas, lalu mengirimkan suara itu lagi Tidak ada gunanya mengungkap dia Dia adalah kekasih Ling Rao, dan di bawah perlindungan Ling Rao, tidak ada yang berani menentangnya Ternyata orang ini dijodohkan dengan Ling Rao Tak heran dia bisa berjalan menyamping di istana Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata melalui transmisi suara Tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti Ketika Fan Dang meninggal, dia baru saja mengembangkan roh primordial, yaitu keadaan pemurnian para dewa Tapi sudah berapa lama? Sudah lebih dari setahun Dia telah membentuk kembali tubuhnya sampai sekarang, dan dia mungkin belum pulih ke kondisi pemurnian para dewa Tapi, dia sudah menjadi orang suci bertato tulang Jenius mesum dan harta duniawi macam apa yang dia makan sehingga memungkinkan dia mengolah tubuhnya sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu Kebingungan Lu Chen tergantikan dengan senyuman acuh tak acuh Ling Gang Sebenarnya, pertanyaan ini sangat sederhana, tidak serumit yang kamu kira Karena, tubuh daging yang disiapkan oleh Pangeran ke-9 pada awalnya adalah orang suci Saudara Sembilan Raja telah mempersiapkannya selama ratusan tahun sebelum dia mendapatkan dua tubuh suci Dia juga menggunakan cara khusus untuk mengunci penerimaan tubuh, sehingga tubuh dapat menerima roh primordial ke dalam tubuh Jadi, setelah roh primordial Fan dan menempati tubuh fisik, dia langsung berada di alam suci Selain itu, Saudara Sembilan Raja juga telah menyiapkan sumber daya yang cukup Begitu dia terlahir kembali, dia dapat menikmati semua jenis harta karun jenius dan bahkan pil tingkat tinggi saat itu juga Namun, dia tidak bisa menikmati hal-hal yang disiapkan dengan cermat oleh Pangeran ke-9, tapi Fan dan bisa menikmatinya Jadi, setelah Fan dan selesai membentuk kembali, tubuh fisiknya, ranah tubuh fisik yang ditempatinya juga menjadi stabil Setelah dia lahir, dia dan Ling Rao menangkap ratu kita Setelah mendengarkan penjelasan Ling Gang, Lucen tiba-tiba menyadari bahwa itu bukanlah Fan dan Niucha, melainkan sembilan Pangeran Niucha Pada awalnya, jika semangat asli Pangeran ke-9 tidak dimusnahkan, maka tidak akan ada Fan dan hari ini, melainkan ritme kembalinya Pangeran ke-9 Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Pangeran ke-9 menyiapkan dua tubuh suci Lucen tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia bertanya Benar, ada dua, satu miliknya dan satu lagi untuk Ling Rao Ling Gang datang melalui transmisi suara, kamu seharusnya mengerti sekarang mengapa Ling Rao juga seorang suci bertato tulang Dimengerti, ternyata Pangeran ke-9 lah yang berkuasa, bukan Ling Rao dan Fan Dang Meskipun saudara Ji Wang sangat berbahaya, dia tetap menghormati keluarga kerajaan, dan dia tidak akan memanfaatkan anggota keluarga kerajaan Ling Gang menghela nafas, dan berkata lagi, putrinya tidak seperti ini Ling Rao jauh lebih kejam daripada Pangeran ke-9 Dia tidak hanya tidak menghormati keluarga kerajaan, selama siapapun yang menentangnya, dia akan membunuhnya atau menutupnya Dia terjatuh, sampai semua orang menyerah padanya Tidak peduli betapa kejamnya dia, itu tidak ada gunanya Karena aku di sini, dia tidak akan bisa naik tahta Lu Shen berkata, Tuan Lu Chen, hari ini adalah hari penobatan Ling Rao, dan altar harus dijaga ketat Saya kira kecil kemungkinannya ratu bisa diselamatkan di altar Ling Gang berkata lagi, jika seseorang menyelamatkan ratu, para penjaga dan penjaga istana itu tidak akan bisa melawan Ling Rao, dalam keadaan malu dan marah, kemungkinan besar akan membunuh ratu di tempat terlepas dari kemarahan publik Petik 2, ini, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata melalui transmisi suara Kalau begitu aku akan menunggu sampai Ling Rao naik tahta, dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Ling Wa, itu jauh lebih aman Terima kasih telah menonton!